PSSI telah mengumumkan 27 nama pemain timnas yang akan dibawa untuk melawan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi di Stadion GBK Tidak ada nama baru atau debutan yang dipanggil oleh Sintayong Dua kakak beradik Yance dan Yaakob Sayuri akhirnya kembali dipanggil oleh Sintayong Dan dalam pemanggilan itu ada 11 pemain yang berlagak di Liga 1 dan ada 16 pemain yang berlagak di luar negeri Sementara itu 3 pemain yang kemarin dipanggil saat melawan Bahrain dan Jena yaitu Hernando Malik Risaldi dan Asnawi Tidak dipanggil pada pemusatan latihan pada kali ini karena mereka bertiga sedang mengalami cedera Kabar baiknya Justin Wagner yang kemarin absen akhirnya dapat bergabung kembali ke timnas Keeper persis solo Muhammad Riyandi akhirnya dibilih Sintayong untuk menggantikan posisi dari Hernando yang sedang mengalami cedera Stryker timnas Indonesia Ramadhan Sananta akhirnya juga dipanggil dalam pemusatan latihan pada kali ini Yang sebelumnya Ramadhan Sananta tidak dipanggil pada pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain dan Jena Timnas Indonesia akan memulai latihan 5 hari sebelum pertandingan melawan Jepang Dan PSSI menarketkan poin dari 2 pertandingan tersebut agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia Dan PSSI menarketkan poin dari 1 pertandingan tersebut